Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, masih tentang KPK dan FPB ya. Kita akan mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima, tetapi dengan cara lain, yang Bapak rasa ini lebih mudah, kalau kalian bisa memahaminya ini lebih mudah ya. Kita akan coba mulai membahas soal nomor 1, disini ada bilangan 16 dan 28, pertama kita cari dulu faktor primanya, kita buat pohon faktor ya. Kita gunakan cara pertama seperti yang sudah dibahas dalam materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pohon faktor seperti ini. 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8, 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4, dan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian yang kedua, 28, 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14, 14 masih bisa dibagi 2, hasilnya 7. Nah 7 ini sudah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi ya. Ini adalah bilangan-bilangan prima yang akan kita tuliskan sebagai faktorisasi prima. Jadi hanya bilangan prima saja, bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 16 adalah 2 x 2 x 2 x 2. Kemudian faktorisasi prima dari 28 adalah 2 x 2 x 7, kita tuliskan di sini ya. Nah setelah mendapatkan faktorisasi prima, kita bisa menentukan FPB dengan cara menemukan bilangan prima yang ada di kedua bilangan, yaitu ada di faktor 16 dan 28, yaitu angka 2. Di sini ada 2 pasang, angka 2 ya, maka kita tuliskan yang 2 pasang ini saja, 2 x 2. Ini yang kita tuliskan sebagai FPB, hasilnya adalah 4. Jadi FPB dari 16 dan 28 itu adalah 4. Berikutnya mencari KPK. KPK itu mengalihkan semua bilangan ya, kalau ada yang sama kita tulis 1 kali saja. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 7. Baru kita kalikan semuanya. 2 x 2 4, 4 x 2 8, 8 x 2 16, 16 x 7 itu adalah 112. Kita sudah mendapatkan KPK dan FPB dari 16 dan 28. Ini adalah cara pertama yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah sekarang, kita sudah bisa menemukan FPB dan KPK yang nanti akan kita bandingkan dengan cara kedua. FPB yang 4, KPKnya 112. Sekarang kita lihat cara yang kedua, apakah hasilnya nanti akan sama atau tidak. Cara yang kedua itu sama menggunakan pohon faktor. Ini 16. Nah 16-nya ini bisa kita bagi dengan angka atau dengan pasangan perkalian. Tidak harus 2 ya. Ini bisa dengan 4 x 4. Intinya adalah pasangan perkalian yang menghasilkan 16. Nah 4 ini kita bagi lagi menjadi 2, yaitu hasilnya 2. Ini juga sama, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah intinya adalah dibagi sampai mendapatkan bilangan prima. Kemudian dengan 28. 28 juga tidak harus dibagi 2 dulu. Boleh kita pecah dulu. Misalnya 4 x 7. 28 itu hasil perkalian 4 dan 7. Nah 4-nya kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 2. Dan 7 ini sudah bilangan prima ya. Jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka faktor primanya adalah 2, 2, 2, 2. Ini untuk yang 16 sama ya. Dan yang 28 itu 2, 2, 7. Ini hasilnya akan sama. Hanya penulisannya saja yang berbeda. Lalu kita tuliskan faktorisasi prima dari 16. Di sini 2-nya ada 4. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 4. Ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya. Bukan 2 kali 4. Ingat itu. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Dan yang 28. 2 kali 2 kali 7. Artinya 2 pangkat 2 dikali 7. Ini 2 pangkat 2 ini karena perkalian 2-nya ada 2 kali. Nah ini kita menggunakan bilangan berpangkat. Sebenarnya sama. Hanya penulisannya yang berbeda. Kemudian kita cari FPB. Jika menggunakan bilangan berpangkat. Maka mencari FPB-nya adalah dengan memilih pasangan yang sama. Bilangan yang sama dulu. Itu yang pertama. Nah kalau sudah menemukan bilangan yang sama. Kita ambil bilangan yang pangkatnya paling kecil. Pangkatnya kecil. Ini 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4. Pangkatnya yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian bagaimana dengan KPK-nya kalau ditulisnya bilangan berpangkat. Nah untuk KPK ini adalah kita kalikan bilangan yang tidak dilingkari ini. Sisanya. Jadi sisanya kita kalikan. 2 pangkat 4 dikali 7. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 ini kita hitung. Di sini sudah ada ya. 2 pangkat 4 itu 16. Bisa kita tulis 16 dikali 7. Hasilnya adalah 112. Kalau kalian tidak percaya bisa dihitung sendiri. 16 kali 7 itu hasilnya adalah 112. Nah dengan cara ini hasilnya sama. Artinya cara ini bisa digunakan juga. Bagi kalian yang merasa cara yang kedua ini lebih mudah. Silahkan coba gunakan cara yang kedua. Kan hasilnya ini adalah sama. Kita coba bahas soal berikutnya yaitu nomor 5. Kita lihat di sini soal nomor 5 yaitu. KPK dan FPB dari 36 dan 40. Kita coba gunakan cara pertama dulu ya. One factor dari 36. 36 bagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Oke lalu 40. 40 itu bisa dibagi 2 hasilnya adalah 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 36 dan 40. 36 faktorisasi primanya adalah 2 x 2 x 3 x 3. Ini bisa kita tuliskan angka-angkanya di bawah ya. Dan untuk 40, 2 x 2 x 2 x 5. Kita tulis di sini faktorisasi primanya. 2 x 2 x 2 x 3 x 3. 2 x 2 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5. 2 x 3 x 5 x 1 x. Kemudian kita cari FPB-nya dengan mencari pasangan bilangan. Yaitu ini 2, kemudian 2. Hanya ada 2 pasangan, angka 2 yang lainnya tidak ada yang sama. Maka kita tulis 2 x 2 x 4. Sama ya FPB-nya dengan yang tadi. Kemudian KPK-nya. Sama dengan 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5. Sama dengan 2 x 2 x 2 x 4 x 2 x 2 x 3 x 4 x 3 x 5. Hasilnya adalah 360. Nah ini FPB-nya 4, KPK-nya 360. Ini dengan cara pertama. Kita coba juga dengan cara yang kedua. Seperti tadi. Angka 36. Kita cari pasangan perkalian yang menghasilkan 36. Misalnya disini kita pilih 4 x 9 atau mungkin 3 x 12 dan lain-lain. Nah kita bisa coba misalnya dengan 6 x 6. 6 itu adalah bisa dibagi 2 dan 3. Ya ini sama 6 dibagi 2 dan 3. Kita dapat bilangan primanya. Faktorisasi primanya. Kemudian untuk 40. Ini juga bisa banyak. Bisa 4 x 10. Bisa 5 x 8. Bisa berapapun. Yang dirasa lebih mudah dan lebih singkat. Disini kita coba 4 x 10. Nah yang 4-nya ini dibagi 2 hasilnya adalah 2. Yang 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini sampai kepada bilangan primanya ya. Artinya tidak bisa dibagi lagi. Berarti sudah selesai pohon faktor. Untuk 36 faktor primanya adalah 2, 3, 2, 3. Dan untuk 40. 2, 2, 2, 5. Ini penulisannya lebih sederhana. Kita tuliskan disini. Untuk 36. 2-nya ada 2. Maka bisa kita tulis langsung. 2 pangkat 2. Dikali. Disini 3-nya juga ada 2. Maka bisa kita tulis 3 pangkat 2. Untuk yang 40. Itu faktorisasi primanya adalah. Disini 2-nya ada 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3. Dikali 5. Nah, kita sudah dapat nih faktorisasi primanya dengan penulisan perpangkatan. Ini namanya perpangkatan. Kemudian kita sudah bisa menentukan F, P, B-nya. Cari bilangan yang berpasangan. Yang sama. Disini yang sama adalah bilangan 2. Atau angka 2. Nah, setelah menemukan. Kita cari pangkat terkecil. Yaitu 2 pangkat 2. Jadi yang kita pilih adalah 2 pangkat 2. Karena pangkatnya lebih kecil ya. Ini pangkat 2. Dibandingkan dengan 2 pangkat 3. Lebih kecil 2 pangkat 2. Maka F, B-nya adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Oke, yang berikutnya KPK. Nah, sisanya kita hitung sebagai KPK. Yang tidak masuk F, B-nya itu sebagai KPK yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 kali 3. Dan dikali 5 lagi. Maka hasilnya adalah 8 kali 9, 72. 72 dikali 5 hasilnya adalah 360. Oke, demikian penjelasan dari Bapak tentang cara mencari KPK dan FB yang kedua. Yaitu dengan faktorisasi prima tetapi pembagian berbeda. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih memahami dan mencintai pelajaran matematika. Selamat belajar. Salam sehat selalu.